Oke Ya hari ini finishingnya ya Abis seharian kita tadi ketemu sama warga Dikasih oleh-oleh Bahan-bahan juga dari warga Saatnya Diolah terus dikasih Buat Pak Su Pak Su siap-siap ya Harus bilang enak Kalau enggak nanti demo saya W.O Coy aja Kan tadi dikasihnya Pak Coy Hasil tanemnya sendiri Eh tanem Ya kan tadi kita tanem juga Gitu Judulnya Pak Suami juga enggak ribet ya Mau milih makanan menu apa aja yang dimasak Sama isteri pasti menikmati ya Kita kan biasanya dikasih mbak sih Kita anaknya pasrah Pasrahan dikasih mbak Tapi yang ini harus lebih pasrah Harus bilang enak Harus bilang bintang lima Gitu Si Pak Su nya Pertama kamu kekenapa nih Tuh Bantunya banyak ya Max on nya udah Tunggu kemana sedulur Oh harusnya biar pendalaman peran Tadi pakai ini ya Aprol Iya Jangan mohon Aprol Makanya gini ketauan ya Kalau yang pro enggak kan gini ya Bagar ya Masak santik namanya Masak tegang Masak deg-degan Ini gini sih Ini gak sih caranya Yang pro caranya gimana sih Yang kedua Masukin pachoynya Ditambah baca doa Jadi ini pertama kali Pertama kali Banget-banget bersama Chef Dina Pearl Ini aman Baiklah Udah beres belum sih Udah beres belum sih Udah beres terpakai berarti kemarin beli beli panci ini baru beli juga semua dari keser sampai panci ya belum semua sih yang tengah apa? di tengah-tengah kering oh di tengah itu gimana caranya tidak aja lama, sudah ya sudah? oh ini maksudnya oh Pak Choy ala Chef Dina Pearl dibuat dengan penuh cinta dan kasih sayang ini ketahuan umurnya dong 22 selama 22 tahun kalau mie instan sering sama masak air sering mie instan kalau ini pertama kali gimana tuh? agak bingung atau seperti apa tuh? enggak sih, berasanya langsung kayak chef aja gitu mungkin mau disajiin sama naksnya atau seperti apa sih tuh? disajiinnya asal jangan dimakan sama piringnya kayaknya oke kan? oke 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 ya Dan menghargai Pemberian dari warga sayur-sayurannya Telah mendatangkan hikmah Jadi istrinya saya ke dapur Tapi memang Tapi memang Kalau saya bukan tipikal yang menuntut Harus gimana-gimana Tapi Dia memang Kita sama sejuangan banget Kalau gak sejadwal aja Al-Bakoro sama Al-Maida Tapi kan maksudnya gimana Saya tau background dia Dia juga kan Ya pekerjaannya dengan hektiknya Ngurus rumah sakit Sekian ribu orang karyawan dan sebagainya Saya juga gak menuntut Karena gini istri itu bukan Maaf bukan ART gitu Eh bukan ART Apa-apa ART ya Istri itu Istri itu adalah Mendampingi Dan mengetahui kebutuhan Sudah selesai Bagaimana teknisnya Dan lain sebagainya Ya silahkan aja Dan Alhamdulillah Ternyata Saya makan juga Masakan dari istri saya Ini seumur-umur baru Ini keluarganya aku Kalau tau Gagir gembira Kalau dikasih tantangan Kan udah begini kan Alhamdulillah Ternyata trik Saya jitu Ini pertama kali ya Ini pertama kali ya Ini ada daun-daunan doang Oh Ini kayak kekeci Ini pake ayam Oh iya 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 Oke oke Kita pake ayam Ya Dan sedang dibuatkan juga Yang lainnya Bapak mukanya jangan kaya tegang gitu Ini kayaknya Sudut makan ini Kayak tegang banget Lemesin dulu pak Oh iya oke Kita coba bismillahirrahmanirrahim Kamu tegang mas ya Alhamdulillah Enak 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 Saya tau dia tuh Sebenernya apa aja bisa Hanya waktu Dan alhamdulillah Mudah-mudah setelah ini Semangat Ini suara rasanya kepas Kenapa ketawanya gitu sih ya Tulus gak sih ini ketawanya Cuma liat dari ekspresi wajah Ekspresi mikro sama makro Kira-kira beneran gak nih Aduh Enak enak Alhamdulillah Lebih amin Tadi udah makan di luar Tapi saya belum makan Saat saya tau Ini masakan istri saya Dan ternyata Enak Kalau gitu Kamu harus nyobain Dibarangin dengan ayam buatan aku Buatan mbak aku Maksudnya Nih Nih Udah pak Saya nyob sendiri aja ya pak ya Iyih Gak gede Biar kelihatan Kalau kita pengantian baru Ini masakan sendiri Ternyata enak Masakan sendiri Beneran Lupa kan kerupuknya Lupa kerupuk Oh iya Bener-bener Ini adalah kerupuk kudang Kamu kesusupan Kamu ketuntupan Saya gak tau kenapa Kalau makan tanpa kerupuk itu Kurang Kurang Ada yang kurang Berarti sekarang lebih memilih Makan masakan istri ya Yang penting kan Perlu makannya Tercukupi Bagian mau makan Makannya sampai ke perut gitu ya Kalau teknisnya Bisa lewat go food Bisa lewat masak sendiri Bisa lewat masak sama mbak Ya kan Yang penting Balanya tercapai Makannya Dapet gitu kan ya mbak ya Bener Tapi ini Menjadi menu 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 sehat Untuk Asal Lu sendiri gak sih ya Mau kita yang kegiatannya Mungkin rutinitas Di luar Bersama masyarakat Iya 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 Tambah dengan mie Yang ada telurnya Sebenernya gini Saya orangnya gak yang diriwit Gak yang pemilih gitu Misalnya makannya harus ini Ini sama Apa aja segala dimakan Jadi Buat saya gak Gak problem Sering kali juga Misalnya Pagi-pagi Sambil sarapan Keluar Turun di pasar Makan Ketoprak Makan kupatahu Makan apa Segala macem Biar bisa Bareng-bareng Sama masyarakat Gitu ya Nah Nah kalau sekarang Di rumah itu Ada aja Misalnya pas lagi Pulang aktivitas Pulang Pulang bawa Cemilan lah Bawa buah lah Bawa Macem-macem Jadi Saya merasa jadi Apa ya Terjaga lah Dari sisi kesehatannya Semenjak ada istri Jadi Gak problem Sebetulnya Bisa masak Atau tidak Tapi yang penting Apa Yang penting Berusaha Memperbaiki diri Gitu aja ya Iya Dari versinya kita Gitu Soalnya kan Saya juga gak pengen Pasarulnya Bisa Mempenyeringin Teng Nyangkut Nyangkut Toren Atau Misalnya Nangkepin Nangkepin Kucing lepas Gitu gak juga ya Tetep aja gitu Maksudnya Ada yang urus Gitu kan Ya Buat saya Itu gak penting lah Maksudnya gak Oh Harus besi masak Gak juga Cuman Ada rasa kepuasan aja Atas jebakan saya Saling berusaha untuk memperbaiki diri Saling berusaha untuk mengupgrade diri sendiri Siapa tau nanti aku beneran jadi chef Terus jadi jualan Bisa jadi bisnis ya Melendak-lendak ya kan Iya bener M M M M M M M